Intro Pak Muhaimin sudah menyiapkan diri dengan baik Apa topik-topiknya nanti disiapkan dengan baik Mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang lalu ada singkatan-singkatan Meski beran penguasaannya ini akan ya mirip-mirip lah 11-12 dengan penguasaan di debat-debat kedua kan Dikira cupu ternyata suhu Ya Pro Mahfud mempersiapkan debat tersebut dengan turun ke bawah Dengan melihat problematika konkret Oke terima kasih luar biasa malam hari ini Saya Dwi Anggia kembali hadir di dua sisi Mirsa ini sesaat lagi atau dalam beberapa hari lagi Tepatnya tanggal 21 Januari Kita akan sama-sama menyaksikan debat keempat Pilpres 2024 Dan di debat keempat ini para cawapres kembali akan unjuk gigi Unjuk kemampuan untuk beradu visi misi dan juga beradu argumentasi Kalau kita ingat di debat cawapres yang pertama Bisa dibilang itu panggung dikuasai oleh Gibran Raka Bumi Raka Dan mengejutkan tadi katanya Dikira cupu ternyata suhu Nah apakah debat cawapres yang kedua atau debat keempat nanti akan berlangsung sama Dan kira-kira siapa yang paling menguasai Tapi yang paling penting adalah Apakah nanti debat cawapres akan jadi ajang saling serang lagi Atau ajang untuk menyampaikan substansi visi dan misi Kami akan membahasnya di dua sisi malam hari ini Oke langsung saja malam hari ini saya akan memperkenalkan Era sumber ini wajah-wajah baru di dua sisi Ada wajah lama sih ada dua ya Kita akan perkenalkan yang pertama Dari Jubir Timnas Anies Muhaimin Muhammad Abror selamat malam Selamat malam Banggi Assalamualaikum semuanya Terima kasih Salam kenal Kemudian ada Astrio Felijan Jurubicara TKN Prabowo Gibran Selamat malam Selamat malam Bung Rinto Wardana dari Ganjar Mafu selamat malam Selamat malam Saya menyapa orang kampung saya di Mentawasana Karena mereka minta di Sapa Selamat malam Selamat menonton Oke Dan Mas Adi Prayit dong selamat malam Selamat malam lagi Selamat malam semuanya Tepuk tangan untuk teman-teman mahasiswa juga dong Ada dari Universitas Bakri dan juga Wins Arif Hidayatullah Tepuk tangan dong Oke Tadi di awal Bapak-Bapak semuanya Kita sudah menyaksikan ya Bagaimana kira-kira komentar-komentar Terkait dengan debat Cawapres yang kedua Tapi sebelum masuk ke sana Saya ingin menampilkan terlebih dahulu Video yang lagi rame nih Pembahasan yang juga cukup viral Kalau bisa dibilang seperti itu ya Sebelum kita bahas Saya boleh tayangin dulu ya Biar bisa dikomentarin bersama Boleh ditampilkan Nah ini yang sempat rame di sosial media Videotron dari Capres nomor 1 Yang sempat muncul terus menghilang Dari Jakarta tiba-tiba muncul di Bekasi Bekasi terus sempat naik sebentar Turun tiba-tiba muncul di Surabaya Nah ini menimbulkan banyak pertanyaan ini ya Mungkin ada yang mengikuti juga disini Saya langsung ke Mas Abror Mas Abror Sebenarnya ini apa sih Mas Abror Yang sempat rame di sosial media ini Iya baik Pertama izinkan kami justru mengucapkan Terima kasih kepada teman-teman Yang bergerak secara organik Yang kemudian memberikan dukungan Secara sukarela Yaitu adalah teman-teman yang memasang Videotron Begitu ya Jadi ini adalah Bukan dari tim Nasamin Tidak tidak Ini bukan sama sekali inisiasi Yang tumbuh dengan mekanisme top down Tapi justru ini adalah Mekanisme bottom up Yang sekaligus juga menunjukkan Bahwa memang perubahan Didukung oleh anak muda Bahwa anak muda Mau bergerak dengan cara-cara kreatif Saya akan sedikit tentang bagaimana Kasus perkaranya hari ini ya Jadi teman-teman yang kemudian Menginisiasi Videotron kreatif ini ya Jadi dibuat sendiri Kemudian juga pendanaannya Juga dilakukan secara kolektif Itu akhirnya diturunkan Dengan alasan yang kita tidak pernah tahu Mengapa Kita tidak pernah mendapat penjelasan Maksudnya kita adalah Dari representasi teman-teman secara publik Itu tidak pernah tahu Apa yang sedang terjadi di sana Jadi video tersebut Dijadwalkan untuk tayang selama seminggu Ini mulai dari tanggal 15 Januari Sampai 7 hari ke depan Tapi tidak sampai 24 jam Akhirnya Videotron khususnya yang ada di Bekasi Barat Dan juga di Gerah Mandiri Tamrin Itu tiba-tiba lenyap hilang Nah ini tentu jadi catatan yang serius Karena yang dikerjakan adalah Yang dikerjakan oleh teman-teman adalah Inisiasi kreatif Yang datang dari rasa sukarelawanan Tapi Mas Anis sendiri komentar loh Tidak murah loh masang Videotron Oh iya itu tentu Tidak murah Kita sama-sama tahu Apalagi di musim seperti ini Nah jadi yang ingin kami sampaikan Pertama tadi terima kasih atas inisiasi kreatif Secara bottom up Dan yang kedua Justru kami merasa sangat sedih Bahwa ada tindakan-tindakan seperti ini Yang mungkin bisa dicatatkan buruk Dalam proses demokratisasi yang sedang kita hadapi sekarang Mas Adiprai Ini Anda juga mengikuti gak sih? Ya mengikutiin ramai Diskursusnya sampai sekarang gak selesai Seakan-akan ada upaya untuk dalam tanda kutip Memarjinalkan kelompok politik tertentu Tapi kalau boleh kita sampaikan kepada publik Saya kira teman-teman Kubu Amin ini harus minta klarifikasi secara terbuka Ini gak mungkin ada kontrak ya Antara Kubu Amin yang partisipatoris Dengan pihak yang sebagai penyedia Videotron itu Karena kalau ini tidak disampaikan secara publik Saya khawatir ada misku Betul Jangan-jangan memang ini soal bisnis to bisnis Bukan bisnis to politik Atau politik to bisnis Kita kan gak pernah tahu apa yang sebenarnya Oleh karena itu saya kira jalur mekanisme yang paling mungkin Meminta kepada mereka penyedia Videotron untuk menjelaskan secara terbuka Jangan-jangan ada orang juga yang menyewa dengan harganya lebih mahal gitu loh Ini bisa juga melebar kemana-mana Bisa jadi rivalnya kali yang itu ya Mungkin juga Siap kuasa gak akhirnya muncul begitu kan? Betul Karena kalau ini tidak diklarifikasi Khawatir muncul asumsi-asumsi Praduga-praduga yang liar bahwa Ada upaya-upaya misalnya menjegal kelompok tertentu Paslon tertentu Ini tentu tidak kondusif Bagi pro-trade demokrasi kita ke depan Oke baik Oke kita baru masuk nih ke tema kita malam hari ini Ini agak juga sedikit ramai Kalau pernyataan tadi Dari 02 ya Ini belum apa-apa udah mau koalisi katanya Maksudnya apa itu? Jadi sebenarnya begini Ini adalah proses demokrasi Dan kita berada di sebuah negara demokrasi Tidak ada satupun ketentuan yang melarang Kalau memang ada kubu-kubu tertentu yang ingin membangun koalisi Tentu saja ini bagian dari demokrasi kita hari ini semakin dewasa Nah kita berharap bahwa ini juga bisa menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat Bahwa dewasa ini sesungguhnya kita telah memasuki era transparansi Dimana rakyat bisa menilai Baik paslon yang dipilih Terutama dari segi visi-visi dan dari segi gagasan yang lebih penting Keluarnya pernyataan itu kenapa? Ada rasa khawatiran? Kalau mulai nanti dikroyok bareng-bareng nih 02 Sebenarnya bukan karena kekhawatiran ya Karena pernyataan tersebut awalnya kan justru dilempar oleh dari kubu 01 dan 03 Yang memang mengakui terjalinnya komunikasi Bahkan Pak Ganjar sendiri sempat nge-tweet skor 13 Yang konon katanya sih adalah karena kekalahan timnas Jadi mungkin ini adalah retorika-retorika yang justru dimulai Oleh kubu 01 dan 03 Ya karena kita diminta mendapatnya kita juga bilang bahwa ini sah-sah saja Jika 01 dan 03 yang berkoalisi Mas Rito emang ada rencana atau berkoalisi 1 sama 3? Ini belum bertanding udah mau berkoalisi ini gimana ya? Kalau saya justru tindakan seperti ini adalah upaya Dari segelintir orang untuk mendegradasi pertarungan Jadi kan 01 ini selalu dipersepsikan sebagai kelompok yang radikal selama ini ya Jadi ketika 03 dibunyikan Dianggap bersekutu, beraliansi dengan 01 Maka itu dilakukan dalam rangka supaya pendukung 03 itu mundur pelan-pelan semua Lalu berpindah ke kelompok yang lain Jadi upaya isu-isu yang dibangun selama ini adalah Siapa yang membangun isu ini menurut Anda? Karena kalau tidak salah muncul dari tim-tim masing-masing Kan kita bisa baca di media Di media kan kita bisa baca Apa yang salah dengan kalau Pak Anies dan Pak Ganjar berbicara Setelah selesai kontestasi, perdebatan Enggak ada yang salah Tapi justru itu digoreng sedemikian rupa Ketika salaman atau duduk bareng Lalu kemudian seolah-olah sudah terjadi sebuah aliansi Yang akan bersekutu nanti untuk melawan 02 Padahal kan tidak sampai ke sana Yang digoreng saat ini adalah Seolah-olah 01 dan 03 itu akan bersekutu untuk menggempur 02 Pertanyaan saya Kan selama ini kan yang kita lihat 02 ini kan sudah sangat kuat sekali Apakah moral menangnya ini Di latar belakangnya juga ada sisi-sisi ketakutan Ketika misalnya 01 dan 03 bersekutu Berarti kan kemenangan dari segi survei kita lihat kekuatannya seperti apa Berarti itu kan isapan jempol belaka Berarti tidak ada kekuatan itu Nah sebenarnya itu adalah kelemahan yang tersembunyi sebenarnya Benar begitu? Nah seharusnya tidak boleh Tidak harus begitu ya Jadi kalau memang 02 memang merasa kuat ya sudah lanjutkan Bapak harus kuatir kalau 01 dan 03 Saya rasa satu hal yang perlu kita garis bawahi ya Ada diksi yang sangat berbahaya yang barusan dipakai Yaitu mencap tu kubu 01 sebagai kubu radikal Kami ingin garis bawahi bahwa itu tidak pernah keluar dari kubu 02 Dan justru kami menganggap baik Pak Anies maupun Pak Ganjar Keduanya merupakan putra terbaik bangsa Dan jika kompetisi ini telah berakhir siapapun pemenangnya Mari kita bergandengan tangan untuk membangun Indonesia dan Indonesia Amas 2045 Ini malah dibelain nih Gak benar tuh kubu radikal boleh dikomentarin sedikit nih Sebenarnya soal persepsi ini kan adalah Bukan menuduh seseorang atau sekelompok orang yang menyatakan persepsi itu Tetapi kita bisa berada Memang saya sampaikan tadi barusan soal persepsi itu Tetapi saya tidak mengatakan ada sekelompok partai atau capres tertentu yang melemparkan isu itu Tetapi kita bisa baca di media sosial di mana-mana itu ada Saya mau tanya sedikit Tapi bukannya memang ada dimulai komunikasi dari pihak 01 ke pihaknya 03 Oleh tim Nas sendiri Iya baik saya justru tadi mengikuti perdebatan dan saya justru mengusulkan ya Ada baiknya bahwa sisa waktu yang ada ini Mari kita sama-sama manfaatkan Untuk menggali ide dan gagasan dari setiap capres yang ada Sedikit tadi soal bagaimana komunikasi politik yang terbangun Itu adalah hal yang sangat normal dalam proses demokrasi Di negara Republik Indonesia siapa saja boleh saja berkomunikasi Saya justru ingin menggaris bawai Bagaimana kemudian komunikasi politik yang sempat terjalin Dan dalam kondisi yang seperti ini Itu ternyata membuat sebagian kelompok akhirnya panas Ini kenapa? Ini adalah sebuah pertanyaan besar untuk kita semua Dan mari kita sama-sama cermati dan publik rasanya bisa menilai Apa yang sedang diusung oleh calon pemimpin-pemimpinnya Bagaimana calon pemimpinnya merespon situasi yang ada Bagaimana etika itu dijaga Dan bagaimana kita bisa menjaga proses ini jadi bermakna buat kita semua Tapi rasanya juga gak terlalu heran kalau pihak 02 menyatakan 1 sama 3 akan koalisi Karena kan Pak Sudirman saya sendiri sempat membuka kan Omongan untuk berkoalisi Atau bukan berkoalisi sih tapi untuk membangun komunikasi dengan pihak 03 Iya itu kembali lagi dengan statement saya tadi di awal Mbak Ini kita adalah kontestasi ya Pemilih presiden yang sudah kita tunggu selama 5 tahun Kalau tadi bahasanya tentang komunikasi elit politik saja rasanya publik kasihan Mbak Ada 270 juta rakyat Indonesia yang sedang menunggu pemimpinnya memberikan solusi atas permasalahan yang ada Atas harga bahan pokok yang mahal Atas pendidikan yang belum baik Atas akses kesehatan yang masih terbatas Mari kita sama-sama justru lebih dalam membedah bagaimana capres dan cawapres menyampaikan ide dan gagasannya Dibandingkan hanya terjebak dalam isu-isu elit belaka Yang ujungnya kita tahu Ini kan ya soal kedewasan politik dan bagaimana kemudian para elit politik Ada yang gak dewasa dalam berpolitik Iya saya tidak mengatakan itu langsung Tapi rasanya ada yang cukup panas dengan komunikasi yang terjadi Oke benar kan demikian Sebagai pengamat boleh dikomentari nanti Nanti dijawab Usai kita dua sisi akan kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih